Saudara, untuk hari ini atau pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan masih yang berhubungan dengan akuntansi manajemen dan lingkungan bisnis. Untuk kemarin, kita baru saja membahas mengenai tahap-tahapan yang dilakukan oleh seorang manajer di dalam pembuatan keputusan. Dan hubungannya dengan akuntansi manajemen apa misalkan. Nah ini kemarin sudah kita bahas, kemudian juga adanya perbedaan antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai peranan akuntansi manajemen khususnya di dalam lingkungan industri maju, Saudara. Saya tampilkan terlebih dahulu untuk slide yang kemarin sudah saya jelaskan. Ya, yaitu mulai dari, sebentar Saudara. Yaitu tujuan menjelaskan kebutuhan, membedakan antara akuntansi keuangan, kemudian perubahan lingkungan bisnis saat ini, kemudian pengaruh kompetisi global dan menguraikan peranan akuntan manajemen dalam organisasi. Ini Saudara. Kemudian berikutnya, sistem akuntansi manajemen memiliki tiga tujuan, yaitu menghasilkan informasi, menghasilkan informasi untuk perencanaan, organizing, directing, motivating, dan controlling, setelah menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan. Kemudian, sistem informasi itu mengelola informasi mulai dari transaksi atau kejadian ekonomi, kemudian di proses, proses itu adalah mulai dari pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, dan penganalisaan, kemudian sampai dengan output, yaitu dalam bentuk laporan. Dan semuanya ini adalah informasi-informasi yang dibutuhkan oleh para pemakai. Siapa saja para pemakai, khususnya kalau bicara mengenai akuntansi manajemen adalah pihak internal. Ini kemarin sudah saya jelaskan, ini saya lewati saja, yaitu dari perencanaan, pengarahan, pengendalian, pembuatan keputusan. Ini sudah saya jelaskan, yang ada di video saya sebelumnya. Saya akan langsung lompat ke dalam, ya saudara, yaitu lingkungan industri maju, saudara. Lingkungan industri maju. Nah ini, yaitu perubahan lingkungan bisnis. Perubahan lingkungan bisnis yang terjadi saat ini, saudara, yang terjadi saat ini, walaupun sebenarnya ini sudah terjadi sejak mungkin awal 2000-an, saudara. Banyak perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan berbagai macam perubahan. Kalau kita bicara mengenai bisnis, bisnis ini sifatnya itu adalah setiap saat itu selalu berubah, saudara. Orang yang dulu hanya memproduksi secara massal, kemudian menyimpan barang, menyimpan bahan, so banyak-banyaknya untuk tujuan adalah nanti supaya produksinya tidak berkurang, tidak mengalami masalah, tidak terkendala. Saat ini tidak berpikir seperti itu lagi, saudara. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Karena apa, saudara? Kalau kita bicara mengenai persediaan, maka perusahaan wajib menyediakan tempat. Dalam hal ini adalah gudang. Oleh karena itu, saudara, kalau bicara mengenai gudang, maka biaya operasional itu sangat besar. Belum lagi investasi yang dilakukan perusahaan untuk membuat gudang. Belum lagi perawatannya. Belum lagi adalah menjaga gudang tersebut tetap aman. Selain sumber dayanya harus ada, tetapi juga sumber daya manusianya pun juga harus dipersiapkan untuk mengawasi atau menjaga misalkan gudang tersebut tetap aman. Nah, ini adalah tipe-tipe atau ciri-ciri dari lingkungan-lingkungan industri yang saya katakan tradisional atau konvensional. Yang ini, pada saat mata kuliah akuntansi biaya kemarin, Anda lebih banyak membicarakan hal seperti itu. Karena bagaimana menentukan biaya produksi, khususnya bagaimana memperlakukan bahan baku sedemikian rupa, kemudian siap untuk digunakan dalam produksi. Nah, di dalam lingkungan bisnis, khususnya lingkungan industri maju, perubahannya terjadi apa, sedara? Ada lima contoh, teknik-teknik atau pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh bisnis, oleh perusahaan untuk menghadapi persaingan yang menurut saya ini sangat turbulen. Sangat cepat sekali perubahannya, sedara. Kita tidak lagi bisa mengatakan bahwa ini kalau misalkan saat ini produk kita ini adalah yang terbaik, dan sangat digemari oleh masyarakat, oleh pelanggan, belum tentu di bulan depan produk kita itu akan menjadi produk yang sama, yaitu sama-sama diminati terbaik di mata pelanggan atau masyarakat. Karena bisa saja ada produk-produk baru yang muncul, yang itu bisa menyebabkan produk kita mengalami penurunan misalkan dari sisi penjualannya. Nah, oleh karena itu, sedara, bagaimana cara kita untuk bisa tetap bertahan? Bagaimana cara kita untuk bisa memenangi persaingan di dunia bisnis yang perubahannya sangat cepat? Kita harus berpikir bukan hanya sekedar bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan saja, tetapi juga dari internal. Nah, ada berbagai macam contoh. Yang pertama adalah just in time. Apa itu just in time? Kemudian total quality management. Apa itu juga total quality management? Kemudian ada juga yang disebut dengan process of re-engineering. Apa ini yang dimaksud dengan re-engineering? Kemudian apa yang dimaksud dengan automation? Kemudian, dan yang terakhir adalah theory of constraint. Kelima, ya, contoh dari perubahan lingkungan bisnis ini yang akan kita bahas. Dan ini informasi ini, sedara, di bukunya Pak Kris Mihaji sudah sangat detail dijelaskan oleh beliau. Saya akan bahas dulu yang pertama adalah just in time. Sebentar, sedara. Nah, ini dia. Just in time. Bicara mengenai just in time, ini saya katakan bahwa just in time muncul akibat adanya pemikiran dari industri bahwa sebenarnya perusahaan yang memiliki persediaan itu akan menanggung biaya yang cukup besar. Tadi saya mengatakan bahwa di industri konvensional atau yang tradisional, perusahaan selalu berpikir bagaimana menyetok atau mempunyai stok persediaan itu cukup banyak. Karena mereka khawatir, ya, maka mereka khawatir kalau terjadi permasalahan pada saat produksi nantinya. Kalau perusahaan beli stok bahan baku, ya, dia melakukan penyetelan, apa namanya, stok bahan baku, dia siapkan di setiap saat dia beli. Kemudian otomatis, kalau produksinya, apa namanya, ya, biasa-biasa saja, akibatnya apa, sedara? Akibatnya, bahan baku yang dibeli ini harus kita simpan. Nah, kalau kita simpan, berarti kita butuh ruangan yang cukup besar. Ruangan yang cukup besar untuk menyimpan bahan baku tersebut, yang nanti kalau nanti dibutuhkan oleh bagian produksi untuk produksi, kita siap. Itu pemikiran yang lama. Pemikiran dari, apa namanya, industri konvensional atau yang saya katakan tradisional tadi, sedara. Nah, akan tetapi, perlu juga harus dipahami, dengan mempunyai gudang atau ruangan yang cukup besar untuk menyimpan bahan baku tadi, perusahaan juga harus berpikir bahwa dengan, gudang yang besar tadi, maka kosnya akan besar. Pertama, perusahaan harus membuat dulu. Kedua, perusahaan harus menjaga bagaimana gudang tersebut aman. Yang ketiga adalah apa, sedara? Bagaimana nanti perawatan, kalau misalkan gudangnya itu tiba-tiba mengalami kerusakan, bocor, misalkan. Kemudian, bagaimana supaya gudang ini aman dari binatang-binatang yang memang dapat merusak. Nah, ini kan sesuatu yang harus betul-betul difikirkan. Dan biayanya, biasanya sangat besar. Berawal dari itu, sedara, maka konsep just in time ini muncul. Wah, kalau saya terus menerus, gudang ini ada, kemudian stok selalu saya siapkan, saya, uang saya, lebih banyak nanti berhubung, apa namanya, habis dalam hal stok bahan baku. Kemudian, kalau nanti gudang saya rusak, saya harus memperbaiki. Inilah pemikiran. Pemikiran dari, apa namanya, kemudian muncul konsep just in time ini, sedara. Maka yang kedua adalah, banyak dianggapan dengan memiliki persediaan, ini menjadi tidak efisien, karena menanamkan dana dalam jumlah besar untuk persediaan. Ini sudah saya jelaskan tadi, gudangnya harus kita siapkan. Kita investasi di dalam pembuatan gudang, belum lagi untuk operasional perawatan, dan lain sebagainya. Maka yang kedua adalah, konsep dari just in time sebenarnya adalah, meminimasi persediaan. Kalau bisa kita tidak mempunyai persediaan, artinya zero inventory itu adalah lebih tepat. Mungkinkah, Pak? Mungkin. Sebagai contoh, perusahaan yang menerapkan just in time itu adalah Toyota. Khususnya Toyota yang ada di luar Jepang. Misalkan di Amerika. Di Amerika, Toyota benar-benar menerapkan namanya just in time tersebut, sedara. Kenapa? Karena mereka berpikir, kalau saya menyetok bahan baku di gudang, maka biaya perawatannya sangat tinggi. Tadi tidak efisien. Pak, tapi bagaimana Pak? Kalau misalkan pada saat mereka merakit sebuah kendaraan, kemudian membutuhkan spare part. Untuk mendapatkan spare part yang diinginkan, kalau spare partnya itu ada di pasar lokal, artinya ada di Amerika, mereka dengan gampang, dengan mudah menghubungi supplier atau pemasok tersebut. Itu konsep dari meminimasi persediaan. Sedangkan kalau misalkan spare partnya itu memang harus dari Toyota dan ada di Jepang, maka mereka akan mesan sesuai dengan kebutuhan. Dan biasanya dipesan jauh hari sebelum produksi itu dilakukan, sehingga nanti pada saat datang, itu tepat waktu dan saat dipakai untuk produksi sudah siap, saudara. Sehingga tidak lagi di gudang itu dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini demikian, saudara. Jadi, konsep meminimasi persediaan itu adalah tadi, karena kegelisahan atau pemikiran, karena adanya pemahaman kalau nyimpan di gudang itu menjadi tidak efisien, boros, biayanya besar, dan lain sebagainya. Kemudian, tadi saya mengatakan, dengan konsep just in time, sistem produksi yang mana pembelian bahan baku dan pembuatan produk hanya dilakukan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Nah, Pak, berarti konsepnya pesanan. Padahal Toyota itu produksinya masal. Misalnya Anda berpikir seperti itu, saudara. Kalau saya mencetokkan adalah Toyota. Begini, saudara. Sebenarnya bukan konsep dari pesanan yang Anda, apa namanya, yang Anda pahami. Yang Anda pahami seperti konsep tradisional, tradisional, contoh untuk mata kuliah akuntansi biaya, kalau misalkan pesanan itu ada pelanggan datang ke perusahaan kita, kemudian pesan, misalkan jahit baju, atau bikin kartu nama, atau bikin jaket, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh perusahaan-perusahaan yang konsepnya adalah, atau sistemnya adalah sistem job order atau pesanan. Kalau di sini, saudara, yang dimaksud dengan Toyota tersebut, mereka mencari dulu, mencari pasar. Oh, saat ini pasar sedang membutuhkan mobil Fortuner, misalkan. Nah, maka mereka akan produksi Fortuner. Sedangkan kalau misalkan saat ini perusahaan, atau maaf, masyarakat tidak membutuhkan jenis mobil tipe-tipe seperti Avanza, maka mereka tidak akan memproduksi secara banyak. Karena konsep tadi, saudara, meminimasi persediaan, atau khususnya bahan baku, ini adalah apa, saudara? Bagaimana persediaan tersebut ditekan seminimal mungkin, kalau perlu adalah nol. Berarti produksi, bahan bakunya datang, mereka menangkut produksi, kemudian kalau sudah selesai, tidak harus dimasukkan ke dalam gudang untuk disimpan, tetapi langsung diserahkan kepada siapa, saudara? kepada pelanggan. Karena pelanggan itu sudah menunggu. Maka kalau Anda perhatikan, saudara, ya ini seringkali kita menghadapi atau menemui informasi-informasi yang ada di masyarakat kita. Oh, kalau beli mobil sekarang itu harus inden. Kalau beli motor sekarang ini harus inden. Nah, ini adalah mungkin konsep-konsep, contoh seperti Toyota, mereka melihat pasar, mencari pasar dulu. Oh, pasar saat ini membutuhkan 100 unit Fortuner. Nah, baru mereka produksi 100 unit. Karena apa? Karena supaya jangan sampai mereka bikin 1000 unit, tapi yang diserap oleh pasar hanya 900. Oh, berarti 100 tersisa. Nah, kalau 100 tersisa, berarti mereka harus mikir bagaimana menyimpannya. Karena kalau misalkan mereka menyimpan, sebuah kendaraan itu harus membutuhkan space yang sangat besar. Gudangnya harus sangat besar. Nah, ini kendala sebenarnya, saudara. Nah, Toyota menerapkan hal demikian karena apa? Bagaimana persediaan tersebut dibuat seminimal mungkin di dalam gudang perusahaan? Ya, kalau bisa adalah nol, saudara. Artinya tidak punya persediaan. Karena semuanya itu sudah terserap. Terserap ke mana? Ke pasar. Pelanggan sudah menerima itu semua, saudara. Nah, ini. Nah, kemudian di dalam konsep just in time, Pak, mungkin Anda bertanya. Emang bisa, Pak? Secepat itu, Pak? Ya, karena sekarang adalah teknologi informasi sudah demikian canggihnya, maka hubungan antara supplier dengan pelanggan ini terjalin dengan cukup baik dan cukup cepat. Maka di dalam just in time, menggunakan teknologi informasi yang disebut dengan EDI. EDI. Atau bahasa Inggrisnya adalah Electronic Data Interchange. Jadi, data ini sudah data hubungan antara pelanggan dengan pemasok ini sangat baik. Saat ini misalkan Toyota membutuhkan spare part A, maka dia tahu, oh, kalau supplier saya adalah di sama-sama lokal, artinya di negara yang sama, saya tinggal kirim email saja, langsung sampai. Oke, kemudian setelah itu, apa namanya, saudara? Mereka akan langsung mengirimkan. Sebentar ya, saudara ya. Ini ada telpon, saya angkat dulu. Mohon bersabar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. oke sedara nah dengan elektronik data interchange tersebut ini saya lanjut sedara maka segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh si pelanggan maka dengan cepat diberikan oleh pemasok karena langsung saat ini juga misalkan Toyota akan memproduksi Fortuner misalnya untuk hari Senin minggu depan maka sekarang Toyota sudah mengirim email kepada para pemasok oh saya butuh spare part ini maka nanti mereka akan sudah standby di jadwal yang sudah ditetapkan misalkan spare part mesin A misalnya mesin maka mesin ini mereka akan mengirim ke Toyota sesuai dengan jadwal yang diperkirakan misalkan dikirim hari minggu jam 10 pagi mereka sudah harus siap karena produksinya adalah jam jam hari Senin mereka akan menyimpan akan menerima bahan-bahan tersebut tetapi kan jumlahnya proses mereka menyimpannya tidak terlalu lama hanya sesaat masuk gudang sebentar besoknya sudah masuk ke dalam produksi selesai produksi mungkin hanya masuk sesaat ke dalam gudang barang jadi setelah itu kirim kepada pelanggan inilah yang disebut dengan apa namanya persediaan yang diharapkan seminimal mungkin ya demikian saudara ini adalah konsep just in time jadi pada saat dia butuh ya bahan baku just in time saat produksi just in time barang jadi dikirim ke pelanggan just in time semuanya demikian saudara jadi gudang itu tidak lama digunakan untuk menyimpan barang ada memang barang tetap ada tetapi jumlahnya sangat minim ya malah ada juga yang mengatakan kalau bisa itu ada nol kita gak punya persediaan selama hubungan antara perusahaan dengan pemasok ini terjadi dengan baik ya demikian saudara konsep di dalam just in time ya kemudian ya ini sudah saya jelaskan menggunakan electronically data interchange atau ED yaitu paperless transaction ya tadi kirim email kemudian apa namanya segala sesuatunya tercatat ya dan dilakukan secara cepat dan akurat pelanggan dan pemasok saling terhubung kemudian konsep yang kedua selain just in time ya ini saya tadi sebelum masuk ke total quality management sampai disini ada yang mau ditanyakan segala terkait dengan just in time ada yang mau ditanyakan kalau saya lanjutkan ya kemudian berikutnya setelah just in time adalah total quality management atau TQM ya apa yang dimaksud dengan total quality management total quality management adalah perbaikan berkelanjutan dalam kualitas jadi manajemen mutu terpadu tersebut sodara melakukan perbaikan secara terus menerus atau dalam bahasa Inggrisnya adalah continuous improvement jadi perbaikan terus menerus dilakukan perbaikannya dari mulai apa mulai dari perencanaan mulai dari tindakan ini dilakukan supaya apa menghasilkan sebuah formula yang sangat efektif ya nanti ini menjadi bagi perusahaan bagi organisasi maupun bagi apa namanya bagi pelanggan ini adalah yang terbaik pelanggan sangat puas dengan pelayanan perusahaan semua ya dilakukan perbaikan terus menerus misalkan ada pelanggan yang merasa kurang nyaman ya itu kita perbaiki jangan kan begitu ada pelanggan A sangat nyaman dengan pelayanan perusahaan tapi bisa saja apa yang dilakukan kepada pelanggan A ini bagi pelanggan B dan C dan seterusnya itu kurang tepat nah ini juga harus diperbaiki sehingga apa sehingga semua apa yang dilakukan oleh perusahaan semua aktivitas yang dilakukan perusahaan ini menghasilkan ya apa namanya kepuasan untuk semua pihak nah menurut bukunya Pak Chris manajemen itu terpadu adalah perbaikan berkelanjutan dalam kualitas dalam hal produktivitas dan dalam hal efektivitas dengan cara menetapkan tanggung jawab manajemen terhadap proses dan hasil ya kalau bicara mengenai proses dan hasil bagaimana proses produksi itu dilakukan ya tepat waktu jumlahnya sangat sesuai dengan prediksi kita produk cacat produk rusaknya diminimalkan dilakukan dibuat seminimal mungkin jangan sampai kita masih menanggung produk cacat dan produk rusak itu dalam jumlah besar Anda tahu ya produk cacat dan produk rusak artinya di akuntansi biaya kemarin sudah dijelaskan artinya perbedaan antara produk rusak dan produk cacat adalah produk rusak tidak bisa diperbaiki sedangkan produk cacat masih bisa diperbaiki demikian ini salah satu apa namanya perbedaan antara produk rusak dan produk cacat sehingga harga jual antara produk rusak dan produk cacat itu tidak akan sama dengan produk normal artinya produk yang sesuai dengan standar perusahaan oke kemudian berikutnya sedara di dalam TQM ya prinsip dasar TQM adalah biaya untuk mencegah terjadinya kesalahan lebih sedikit dibanding biaya untuk memperbaiki jadi jangan sampai perusahaan mengalami kerugian akibat banyaknya produk-produk yang rusak atau cacat tadi kemudian perusahaan mengeluarkan biaya kembali untuk memperbaiki produk tersebut kalau perusahaan melakukan hal tersebut jelas biayanya akan besar tapi dengan cara total quality management tadi ya biaya itu ditekan sedemikian rupa tetapi lebih banyak adalah biaya digunakan untuk mencegah oh bagaimana ini kalau saya ternyata dalam proses produksi nanti produk cacatnya banyak produk rusaknya banyak bagaimana caranya kita untuk mencegah supaya tidak terjadi menimbulkan produk rusak dan cacat yang sedemikian banyak nah ini salah satu konsep saudara jadi prinsip dasarnya demikian jadi biaya yang dikeluarkan itu sedikit sehingga dengan perusahaan berhasil menekan biaya maka perusahaan bisa bersaing nanti produk yang kita hasilkan kualitasnya terjaga produksi yang kita bahan baku yang kita masukkan ke dalam produksi ini semuanya terserap karena menjadi produk apa namanya produk jadi ya produk yang siap untuk dijual bukan menjadi produk rusak atau produk cacat ini sebagai contoh saudara sehingga apa saudara kita bisa menghitung biaya produksi kita menjadi sekecil mungkin ya karena karena apa karena dengan kalau misalkan ada produk rusak dan produk cacat mau gak mau kita juga harus ini saudara apa namanya menanggung kerugian tersebut karena biasanya akan dimasukkan ke dalam apa ke dalam salah satu komponen dalam penentuan harga pokok produksi kita akan mempertimbangkan karena kita gak mau rugi ya nah demikian saudara kemudian berikutnya di dalam total quality management karakteristik dari TQM adalah fokus pada pelayanan pelanggan jadi kita betul-betul pelanggan itu adalah raja ya pelanggan adalah raja itu-itu selalu karena kita bagaimana membuat pelanggan itu puas sama seperti kita kalau saya misalkan saya menyukai batik merk A maka saya akan lebih cenderung kalau beli batik yaudah merk A itu terus karena menurut saya apa karena satu nyaman yang kedua sesuai dengan ukuran saya kalau dia mengatakan XL ya pasti XL-nya adalah XL yang sesuai dengan tubuh saya demikian saudara walaupun sebenarnya XL itu rata-rata relatif sama tapi saya pernah mengalami beli baju batik dengan merek yang lain XL tapi setelah saya pakai kok rasanya kecempit di badan saya nah ini ini salah satu contoh saja saudara jadi kalau pelanggan itu sudah puas pasti pelanggan akan percaya betul dengan apa namanya dengan perusahaan tersebut ya samalah seperti Anda Anda saat ini misalkan punya motor walaupun motor tersebut masih pemberian orang tua tapi kenapa kok Anda menggunakan motor dengan merek tertentu ini kan pasti kalau ada satu kepuasan pengalaman dari orang tua oh naik Honda itu lebih nyaman daripada naik Suzuki misalkan demikian atau sebaliknya naik Suzuki itu lebih nyaman daripada naik Honda itu-itu masing-masing ya bukan hanya sekedar ah yang penting bisa gelinding saja bukan seperti itu saudara tetapi ada kepuasan biasanya nah maka bagaimana TKM ini dibentuk ya tujuannya adalah utamanya adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan dan ini dilakukan terus-menerus continuous improvement ya jadi semua aspek yang terlibat untuk bagaimana menciptakan pelayanan kepada pelanggan inilah dilakukan saudara dan di dalam TKM itu biasanya menggunakan tim yang bertugas untuk memencahkan masalah jadi timnya itu ada tim yang apa namanya dipakai untuk mencari apa penyebab terjadinya masalah-masalah tersebut ya misalkan pelanggan kok nggak puas dengan pelayanan kita pelanggan kok nggak puas dengan produk kita nah ini harus ada tim ya tim yang yang memang bertugas tugasnya adalah untuk memecahkan masalah tersebut nah tim dapat menggunakan salah satu alat untuk membantu memecahkan masalah yaitu disebut dengan benchmarking ya benchmarking itu apa saudara merupakan penetapan target kinerja dan membandingkan jadi benchmark membandingkan studi banding kita nih studi banding ini kan salah satu bentuk saudara ya salah satu bentuk bagi siapa bagi organisasi untuk melakukan pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara internal benchmarking kalau internal benchmarking itu membandingkan antara bagian A dengan bagian B misalkan judi kepala departemen A kemudian si apa namanya Iwan kepala bagian departemen B mereka masing-masing punya tim maka kok timnya si judi ini lebih unggul terus dibandingkan timnya Iwan misalkan maka Iwan akan membuat tim kemudian nanti akan melakukan studi banding apa yang dilakukan metodenya bagaimana misalkan tim ini tim tugas tugasnya sama ini yang disebut dengan internal atau juga kompetitif dengan perusahaan lain walaupun ini sangat sulit sudah dilakukan tidak mungkin perusahaan akan menceritakan apa namanya istilahnya resep rahasianya ini sebagai contoh saja kalau Anda pernah melihat film kartun Spongebob itu pelangton ingin mencuri resep rahasianya yang dimiliki oleh Mr. Krab kan itu salah satu bentuk saudara karena sangat sulit bagaimana si pelangkut ini ingin tahu resep rahasia dari Mr. Krab ini contoh untuk menghasilkan produk yang disebut dengan Krab Krab kalau bicara bagi contoh karena saya yakin pernah lah untuk menonton apa namanya film kartun Spongebob ini salah satu bentuk jadi membandingkan dengan kompetitif jadi ada dengan perusahaan pesaing kemudian juga dengan fungsional apa namanya fungsional benchmark dan yang terakhir adalah strategik benchmark jadi apa namanya tujuannya sama saudara hanya untuk mendapatkan informasi-informasi yang ini nanti bisa digunakan untuk perbaikan secara berkelanjutan karena terus-menerus hari ini saya katakan perusahaan kita yang terbaik bisa saja bulan depan menjadi perusahaan yang tidak terbaik karena ada lagi perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan perbaikan-perbaikan nah ini yang disebut dengan total quality management kemudian berikutnya untuk menyelesaikan persoalan dengan TQM biasanya digunakan siklus plan do check act jadi PDCA atau juga disebut dengan apa namanya Demingwell Demingwell ini adalah karena yang menemukan adalah seseorang dengan nama Josh Deming atau Michael Deming ini saya lupa tapi belakangnya adalah Deming ini adalah siklus plan do check act disini adalah mulai dari perencanaan kita menetapkan rencana-rencana apa yang harus kita lakukan kemudian yang kedua tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan di dalam melakukan proses tersebut jadi kalau di dalam plan apa namanya plan do check act itu plan adalah melakukan studi saat ini prosesnya bagaimana saudara proses saat ini itu apa bagaimana ini yang harus dijawab kemudian setelah itu kita melakukan mengumpulkan data data-data kita kumpulkan kemudian setelah itu saudara menganalisis data yang diperoleh dengan mengidentifikasi potensi-potensi penyebab ini 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 proses perencanaan begitu saudara kemudian susun rencana perbaikan kalau sudah ada perencanaan tadi untuk perbaikan tadi saudara maka masuk ke tahap yang kedua yaitu do apa itu do ada mengimplementasikan rencana-rencana yang sudah disusun pada plan tadi ataupun tahap perencanaan tetapi pada skala kecil ya nah ini pada skala kecil jadi mungkin kita terapkan dulu di bagiannya tadi misalkan antara judi dengan si iwan kita terapkan dulu di kelompoknya si judi kita terapkan dulu di kelompoknya iwan atau di bagiannya iwan kemudian yang kedua adalah kalau perlu kita kumpulkan data juga dari hasil penerapan tadi nah sebelum kita terapkan ke dalam pasar nanti apa namanya kita actionnya kita cek kembali kita cek disini dievaluasi pada tahap perencanaan sudah dilakukan implementasinya kita evaluasi ini kita cari kita pelajari kemudian data apa saja yang dibutuhkan untuk apa saudara untuk melakukan kalau ada perbaikan ya kita perbaiki saat itu juga sebelum kita betul-betul melakukan action atau tindakan karena kalau misalkan sudah sampai di tahapan action itu kita anggap ini adalah yang terbaik dan ini bisa diterapkan ke semua bagian dan ini menjadi sesuatu kebijakan permanen demikian saudara jadi kalau kita bicara mengenai plan do check act ini adalah selalu kita rencanakan dengan baik kemudian kita implementasikan ke skala yang lebih kecil dulu kemudian kita evaluasi ya kita cek masih ada kekurangan tidak dan baru seluruh ikutnya kalau misalkan ini dianggap sebagai sesuatu yang berhasil ya baru kita tetapkan sebagai sebuah kebijakan yang permanen nah kalau ternyata kedepannya mengalami masalah lagi kembali lagi kita rencanakan terus ya kemudian kita implementasikan dan demikian nanti Anda bisa baca di bukunya Pak Chris ya di halaman 11 yaitu gambar 1-2 demikian saudara nah PDCA merupakan pendekatan yang sistematik dan mendasarkan pada fakta untuk melakukan perbaikan berkelanjutan ya tadi sudah saya sebutkan yaitu disebut dengan continuous improvement ya baik filosofi di dalam manajemen mutu terpadu atau TKM adalah menghasilkan produk yang sempurna menurut siapa sempurna itu ya menurut si pencipta produk tersebut karena menurut saya adalah tidak ada produk yang sempurna produk itu biasanya saat ini dikatakan baik atau sempurna tapi bisa saja besok itu berubah orang dulu dengan menggunakan kendaraan mobil kijang saja mereka sudah wah luar biasa berubah menjadi avansa misalkan kalau kita bicara revolusi yang ada di Toyota dengan adanya avansa avansa pun juga mereka oh iya sudah bagus ini sehingga disebutlah dengan mobil seribu umat karena produksinya sangat masif ya sangat banyak itu produksi karena banyak orang yang sudah wah nyaman sudah mulai meninggalkan apa namanya kijang karena kijang dianggap poros kemudian muncul yang disebut dengan tadi pengganti dari kijang adalah avansa ini kalau kita bicara produknya Toyota tapi sekarang orang sudah lagi ah ternyata avansa itu tidak bagus juga mereka mulai tertarik untuk menaik naik kelas ke apa yang lebih lebih apa namanya lebih sporty lah bukan mereka muncul lah yang namanya keinginan dari pasar yaitu produk-produk yang lebih elegan dibandingkan dengan avansa muncul lah Toyota Rush kemudian Toyota Rush sekarang sudah mulai lagi ada pesaingnya masih di dalam internal yaitu Fortuner walaupun kelasnya sudah berbeda tetapi ini dia karena pasar meminta itu pasar meminta maka Toyota menyiapkan karena mulai lagi ini sekarang coba apakah masih ada masyarakat yang pengen beli mobil baru kijang Toyota kijang misalnya sudah tidak ada yang ditawarkan oleh Toyota adalah silahkan pilih avansa Toyota Rush atau Fortuner ini kalau yang kita bicara minibus demikian jadi ini terus-menerus sesuai dengan apa untuk memuaskan si pelanggan maka filosofinya adalah bagaimana produk tersebut sempurna di mata pelanggan sekarang kalau saya tanya kepada Anda Anda pun sama kalau Anda punya uang saat ini 1 miliar ya 1 miliar apa yang akan Anda lakukan kalau Anda memang ingin beli mobil pasti kebanyakan dari Anda adalah Anda ingin membeli mobil Fortuner mengapa karena wow naik Fortuner itu adalah menjadi sesuatu yang orang akan wah ini luar biasa apalagi masih muda Judy ke Gunung Kidul naik Fortuner nyaman tidak ada masalah coba bandingkan Judy ke Gunung Kidul naik mobil Kijang ya walaupun dulu itu nyaman tapi sekarang Judy sudah ah gak nyaman Pak kenapa karena masyarakat orang-orang nanti akan ah biasa mobilnya Mungkijang Tok tapi kalau Fortuner karena masyarakat kita demikian masih menganggap hal-hal seperti itu ukurannya ini kalau filosofi TQM kemudian saya lanjut ini sudah saya jelaskan yaitu penekanan pada kualitas membentuk sistem akuntasi yang mampu menyediakan informasi keuangan dan keuangan tentang kualitas tersebut kemudian berikutnya adalah proses of re-engineering ini sama saudara dengan konsepnya dari TQM cuma kalau TQM itu pelan-pelan landai karena terus menerus dilakukan terus menerus ini bedanya ya jadi mulai dari sekarang dilakukan terus besok juga dilakukan lusa bulan depan tahun depan terus menerus itu kalau TQM sedangkan kalau re-engineering memang melakukan perubahan tetapi kadang-kadang dan karena sifatnya kadang-kadang dia kadang ini menjadi ini apa namanya apa ya kalau saya mengatakan lebih ekstrim dibandingkan dengan TQM ya karena apa langsung mengganti ya langsung mengganti dalam proses perkerjaan ulang ya proses bisnis dipetakan ulang secara rinci dikaji lagi kemudian dirancang ulang dalam rangka menghilangkan proses yang tidak perlu nah ini langsung dihilangkan prosesnya kalau tadi kan diperbaiki kalau misalkan bisa apa namanya perbaikan itu apa kesalahan tadi bisa diperbaiki ya bagus tapi kalau tidak bisa baru kita hilangkan tapi kalau di dalam proses log of re-engineering ini lebih kepada apa langsung apa ya kalau saya bahasanya dalam pikiran saya ini udah ada mau ngomong aja agak susah karena sifatnya adalah tidak terus menerus jarang sekalinya apa namanya sekalinya mereka melakukan proses ini maka disebut radikal ini saya buka bukunya Pak Chris karena bahasanya saya lupa ini radikal jadi sifatnya sangat frontal langsung kalau tidak cocok ganti ini yang disebut dengan proses re-engineering kalau tadi lebih kepada perbaikan dulu terus menerus landai kalau ini wah lebih 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 ini kalau tidak cocok tidak berhasil langsung hilang tapi maksudnya adalah apa sama saudara bagaimana menciptakan proses yang betul-betul baik kesalahan kesalahan yang ada itu dikurangi karena dengan kesalahan yang berkurang maka pastinya biaya juga akan berkurang ini cuma bedanya adalah ya tadi dia sifatnya adalah radikal saat itu juga langsung ganti misalnya begini ini proses of re-engineering perekayasan ide pokok dari proses ini adalah semua aktivitas yang tidak menghasilkan nilai tambah bagi produk dan jasa harus dieliminasi ya tadi misalkan departemen A dengan departemen B departemennya Judy dengan departemennya si Iwan ternyata departemennya Iwan tidak berjalan dengan baik ganti saudara langsung diganti karena nanti dianggap bahwa ini membebankan karena biayanya akan bertambah sehingga kalau biaya bertambah kos produksinya juga akan besar ini sebagai contoh di dalam proses of re-engineering tetapi secara konsepnya sama tujuannya sama dengan TQM bagaimana menciptakan produk yang betul-betul terbaik ya sempurna di mata apa namanya pelanggan dan yang terpenting adalah biaya yang dihasilkan itu atau biaya yang dikeluarkan itu seminimal mungkin kemudian yang berikutnya adalah automation atau otomasi otomasi kalau bicara mengenai otomasi semuanya adalah otomatis maka biasanya akan berhubungan dengan teknologi apa teknologinya biasanya adalah robot penggunaan mesin-mesin yang tidak lagi membutuhkan tenaga kerja manusia cukup banyak karena semuanya sudah otomatis tapi ingat bahwa otomasi ini sifatnya biayanya mahal contoh saja kalau misalkan kita menggunakan tenaga kerja manusia itu biasanya kita bisa akan membayar mereka dengan standar gaji yang ditampak oleh perusahaan misalkan perusahaannya UMR misalkan untuk pekerjaan yang sesuai dengan bagian tersebut sedangkan kalau misalkan menggunakan mesin kita harus investasi beli mesin mesinnya apa namanya canggih memang nanti akan mengurangi tenaga kerja manusia tetapi ini menjadi investasi sangat mahal nah ini sedara meskipun mahal tetapi pendekatan otomasi memberikan manfaat yang cukup memadai dalam hal pengurangan jam set up karena pada saat kita set up ya ini juga membutuhkan waktu yang lama nah kalau waktunya lama nanti bisa saja produksinya menjadi apa namanya terhambat ya kemudian peningkatan fleksibilitas kemudian menurunkan produk cacat ya jelas kalau menggunakan mesin biasanya kesalahannya sangat kecil dibandingkan kalau yang mengerjakannya adalah manusia mengapa bisa terjadi seperti ini ya ini karena apa namanya kodratnya manusia manusia itu ada tempatnya salah jadi seringkali manusia itu melakukan kesalahan-kesalahan walaupun mereka sudah terbiasa dengan pekerjaan tersebut tapi kalau dengan mesin kita sudah set ya pasti mereka lebih tepat lebih presisi dan dengan otomasi meningkatkan output dan yang terakhir saudara ya perubahan di dalam lingkungan apa lingkungan bisnis yaitu yang disebut dengan teori kendala atau teori of constraint teori ini menjelaskan atau memberikan solusi bahwa mengelola kendala secara efektif merupakan kunci mencapai keberhasilan kalau kita menghadapi kendala dalam proses produksi apa kendala tersebut kendala itu jangan kita hindari kendala tersebut jangan kita lari dari kendala tapi kita hadapi kita kelola sedemikian rupa sehingga nanti kita menemukan solusi untuk mengatasi kendala tersebut contoh misalkan kita mau produksi produk A kemudian produk A tadi bahan bakunya yang dibutuhkan adalah banyak yang dari luar kota maka cara kita adalah supaya ini produksi tidak terhambat jauh hari sebelum produksi dimulai kita sudah pesan kepada supplier sehingga supplier nanti pada saat datang ke gudang kita atau keperusahaan kita ini sudah sesuai dengan jadwal produksi misalkan kita akan produksi hari Sabtu besok karena mengirimnya dari luar kota butuh waktu tiga hari maka sebaiknya empat hari sebelumnya kita harus pesan sehingga nanti proses perjalanannya selama tiga hari sampailah di tempat kita kan demikian saudara artinya demikian saudara ada kendala-kendala yang harus kita temui jangan kita hindarkan tapi kita kelola karena nanti dengan mengelola kendala tersebut pastinya kita akan menemukan solusi yang terbaik teori ini memberikan pemahaman bagaimana mengelola suatu jalinan atau bagian yang dianggap lemah tadi untuk diperbaiki sehingga membuat bagian-bagian tersebut menjadi kuat dan tidak lagi menjadi bagian yang dianggap lemah ya tadi proses produksi suppliernya jauh kita antisipasi dengan cara kita pelajari apa yang menyebabkan ini sehingga misalkan kita seringkali terhambat produksi kita tapi dengan kalau kita memahaminya dengan cermat insya Allah nanti semuanya akan menjadi lebih baik demikian sedara perubahan-perubahan di dalam lingkungan bisnis dan perlu kita pahami bahwa akuntansi manajemen dalam sebuah organisasi hanyalah sebagai pendukung ya walaupun kalimat yang tepat bukan hanyalah tapi sebagai pendukung pendukung siapa pendukung organisasi untuk memberikan informasi-informasi yang nantinya digunakan kalau kita bicara persaingan global ya maka diharapkan ya akuntansi manajemen juga menjadi disiplin ilmu yang bersekala dunia kita gak hanya lagi terpaku pada bagaimana menentukan biaya produksi bahan baku tenaga kerja dan off-rate tetapi juga kita harus melihat perubahan-perubahan yang ada di dunia bisnis saat ini ya sehingga pada saat nanti kita manajemen akan melakukan perbaikan kita sudah mempunyai datanya ya kemudian ini struktur organisasi di dalam sebuah perusahaan ya ini contoh adalah perusahaan manufaktur ya kemudian garis fungsi dan garis 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 top atau posisi top ya ini bisa Anda perhatikan ya posisi garis ini yang berhubungan dengan misalkan produksi sedara ya ini adalah vice president production kemudian production supervisi ya ini adalah direktur produksi kemudian supervisor produksi kemudian disini ada yang berhubungan dengan mesin dan misalkan perakitan ya assembly misalkan misalkan ini departemen A dan departemen B tapi kalau untuk yang posisi staff itu biasanya direktur keuangan kemudian ada bagian akuntansi manager akuntansi ada manager keuangan kemudian ada internal audit ya penentuan akuntansi biayanya financial sistem dan perpajakan nah ini yang membedakan ya demikian sedara kemudian ini tambahan 10 nilai etis bisa Anda baca bahwa sebaiknya seorang akuntan manajemen itu adalah memiliki kejujuran memiliki integritas yang baik ya jujur dan integritas relatif sama kemudian tepat janji ya kalau misalkan produksi akan dikirim kan depan ya makan kan depan sesuai dengan jadwal sudah harus ada kemudian loyal keadilan peduli dengan orang lain menghargai orang lain warga yang bertanggung jawab serta mengejar kesempurnaan serta yang terakhir adalah bertanggung jawab ini adalah 10 nilai etis yang sebaiknya setiap akuntan manajemen itu memiliki karena nanti berhubungan dengan banyak pihak sedara kemudian sertifikasi profesional yang berhubungan dengan akuntasi manajemen ini informasi tambahan saja sedara yaitu certified of manajemen accounting yaitu sertifikasi yang dilakukan oleh setahu saya IAI sedara IAI ada dan diakui oleh dunia sedara jadi disini adalah dengan sertifikasi CMA tadi maka membentuk ya establish manajemen accounting sebagai pihak-pihak yang lebih profesional kemudian bertanggung jawab ya dan yang pasti adalah perlu dipahami berbeda dengan public accounting jadi lebih kepada apa dia lebih kepada internal ya kemudian bedanya CMA dengan CPA atau CMA dengan CPA kalau CPA ini lebih kepada penjaminan assurance apakah laporan keuangan tersebut sudah apa namanya dilaporkan sesuai dengan ketentuan atau standar maka tanggung jawabnya adalah demikian CPA adalah certificate of public accountant beda lagi dengan CPA adalah CIA ya fokus dari CIA adalah menentukan kompetensi di dalam internal auditor jadi internal auditor itu apa kompetensinya ya dibandingkan dengan external audit kalau external audit auditor itu lebih kepada CPA tadi ya beberapa teman-teman ini sudah punya sertifikasi sertifikasi CPA ya ada juga yang sudah CMA demikian ini adalah sertifikasi profesional hanya untuk informasi saja karena kalau Anda nanti ada seseorang yang punya gelar CMA oh berarti dia adalah certified of management accounting ya kalau CPA berarti public accounting oh berarti bisa ngaudit bisa memberikan apa namanya saran di dalam penyusunan laporan keuangan sedangkan kalau CIA itu lebih kepada certified of internal audit internal auditing atau internal auditor misalnya demikian saudara ya ini gak usah materi kita untuk pertemuan pertama demikian terima kasih ada yang mau ditanyakan untuk pembahasan bab satu akuntansi manajemen dan lingkungan bisnis silahkan ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan saudara mas bagas duiki enggak pak belum pak belum ya baik kalau tidak ada ya demikian saudara materi materi yang apa namanya yang bisa saya jelaskan terkait dengan akuntansi manajemen dan lingkungan bisnis ya nanti bisa anda banyak lagi pelajari dari buku-buku yang memang menjadi rujukan kita ya terima kasih